Kasus penipuan dengan modus menawarkan mobil mewah dan jetski ke pengusaha tambang di kendari memasuki babak baru. Kasus yang menyeret selebgram ajudan pribadi kini naik ke tahap penyidikan. Polda Sulawesi Selatan sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan terlapor. Kasus ini membuat korbannya rugi hingga 1,6 miliar rupiah. Sementara status terlapor kini menunggu gelar perkara dilakukan. Terkait dengan laporan korban ya, dengan terlapor sini saudara Akbar atau yang lebih dikenal dengan ajudan pribadi. Sementara masih berproses, memang kemarin dalam rangka penyidikan terlapor juga sudah diminta keterangan. Namun dalam penyidikan ini sudah kita naikkan ke tahap penyidikan. Nah jadi saat ini sudah tahap penyidikan, tinggal nanti menunggu dari korban juga yang akan diminta keterangan.